Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan Puan, sebelum ini kita juga pernah mendengar bekas Perdana Menteri iaitu penerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin setelah beliau terima pertuduhan di mahkamah di mana ini berkaitkan dengan dakwaan bahawa kerajaan PN dahulu telah menyeleweng dana semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Nah pada akhirnya ada lagi satu pendedahan yang pasti mengejutkan. Ini pula tidak kena mengena dengan dakwaan-dakwaan sebelum ini tetapi salah satu ahli parlimen telah membuat kenyataan meminta SPRM siasat penamatan LOI semasa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Ahli parlimen Taiping Wong Kahwo menggesa suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia. SPRM menjalankan siasatan berhubung pemberian konsesi kenderaan bernilai juta-juta ringgit semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin. Isu itu kini terbabit dalam tuntutan di mahkamah oleh seorang ahli perniagaan berpengaruh Vincent Tan. Wong yang juga bekas pengurusi jawatan kuasa kira-kira uang negara berkata, Tan membuat pendedahan yang dia menyaman Kerajaan Malaysia berkaitan penamatan Surat Hasrat Letter of Intern atau LOI yang ditawarkan kepada syarikat JV Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Naza. Katanya penamatan LOI itu dibuat selepas Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri pada Mac 2020. Kata Wong, Tan memberitahu kontrak tersebut dianugerahkan kepada Spanko Sendirian Berhad. Walaupun harga yang ditawarkan syarikat itu lebih tinggi RM700 juta, dakwaan Tan adalah amat serius. Apa yang didakwa jelas menunjukkan ketidakpatuhan dalam proses tender oleh Kerajaan pada 2020 di bawah pimpinan Muhyiddin. SPRM perlu melaksanakan siasatan terhadap perkara ini dengan segera, katanya dalam kenyataan. Semalam melalui sidang media, Tan berkata Berjaya Group dalam konsertium dengan Naza Group dipilih untuk menguruskan konsesi pembekalan kenderaan kepada Kerajaan. Bagaimanapun dakwaan Tan, kontrak tersebut ditamatkan 3 bulan selepas Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Media melaporkan kontrak berkenaan membabitkan pembekalan kira-kira 12,500 kenderaan dengan kos dianggarkan RM300 juta setahun bermula pada selepas tahun kelima. Menurut Tan, konsertium Naza berjaya itu memenangi kontrak kerajaan dengan tawaran terendah dan diberi LOI oleh Kementerian Keuangan. Menurut Worm, antara aspek penting yang perlu disiasat oleh SPRM ialah alasan mengapa LOI yang dikeluarkan lebih awal kemudian dibatalkan kerakaan. Apakah keputusan jawatan kuasa tender pada ketika itu? Kenapa hasil tender oleh kerajaan pada 2019 tidak dipatuhi? Apakah justifikasi bagi kerajaan pimpinan Muhyiddin memberikan kontrak kepada SPRM yang dikatakan RM700 juta lebih tinggi? SPRM yang diperpadankan 1988 mula dilantik untuk membekal dan menyelenggara kenderaan kerajaan sejak 1994. Pada 2021 Menteri Keuangan ketika itu, Tengku Zafrul Aziz memberitahu parlimen. Sejak dilantik SPRM, mewujudkan 64 dengkel penyelenggaraan kereta milik Bumi Putra bagi menyokong dasar kerajaan. Nah, pada akhirnya ahli parlimen meminta SPRM untuk siasat penamatan LOI semasa Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Adakah dengan ini? Sekali lagi, SPRM berkemungkinan untuk menyiasat Tan Sri Muhyiddin Yasib. Nah, akhirnya dalam artikel Malaysia Kini, MP minta SPRM siasat penamatan LOI semasa Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian, Setelah Malaysia dikejutkan di mana, pada awal subuh 18 Julai, Menteri Besar Sementara Kedah, yaitu Muhammad Sanusi, yang ditahan untuk beliau berhadapan di mahkamah dengan pertuduhan di bawah Akta Hasutan. Dan pada akhirnya, sekali lagi, Menteri Besar Kedah didakwa satu lagi tuduhan menghasut penubuhan kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, terdapat banyak ulasan, terdapat banyak pandangan. Setelah Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi yang menerima pertuduhan di mahkamah. Terdapat banyak spekulasi yang dibuat, adakah beliau bakal tidak dapat bertanding di dalam pilihan raya negeri akan datang? Nah, pada akhirnya, dalam satu ulasan dari sebuah artikel syabudin.com, pengundi kini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakilinya. Setelah berhari-hari cuba mempertahankan keceluparan dan kebiadapannya terhadap raja-raja, Menteri Besar Kedah Sanusi akhirnya bertemu buku dengan luas apabila didakwa di mahkamah atas dua pertuduhan di bawah akta hasutan. Oke baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Di dalam sebuah ulasan dari syabudin.com, Tuduhan pertama, kerana menghasut berhubung perlantikan Menteri Besar Selangor oleh Sultan Selangor, dan tuduhan menghasut kedua berikutan tindakannya, mempertikaikan penubuhan Kerajaan Perpaduan selepas PRU 15 lalu yang dititahkan oleh Yang Dipertuan Agong. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan, Sanusi didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan-perkataan yang mempunyai maksud untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja-raja. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan terhadapnya mengikut Seksyen 4 dalam Kurungan 1 dalam Kurungan E, Akta Hasutan 1948, dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam Kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga RM 5000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Apa yang nyata kedua-dua pertuduhan yang dihadapkan kepada Sanusi adalah berdasarkan kesalahan yang dikira amat berat telah dilakukan yaitu cubaan membangkitkan perasaan tidak setia kepada raja. Sebagai pemimpin Melayu di negara ini dan Sanusi sendiri adalah ketua sebuah kerajaan negeri yang mempunyai raja, bahkan kedudukan raja-raja sudah termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Apa yang dilakukan Sanusi selain tidak wajar tetapi juga tidak boleh diterima sama sekali. Jika inilah perangai dan kelakuan pemimpin yang ada di negara ini, sementara pula beliau adalah mewakili PAS, sebuah parti yang mendakwah memperjuangkan Islam, maka siapa lagi yang mahu menghormati dan mendaulatkan raja-raja kita. Kalau tidak raja-raja juga, siapa lagi mahu melindungi kita semua. Sebab itu pertuduhan yang dikenakan kepada Sanusi adalah tepat dan wajar agar ia menjadi pengajaran kepada seluruh rakyat negara ini. Dalam hal ini, titah Sultan Selangor yang menyatakan, isu Sanusi masih belum selesai, walaupun setelah pesuruh jaya PAS negeri menghadap baginda, haruslah menjadi renungan dan pedoman yang berpanjangan kepada seluruh rakyat Malaysia. Nah, pada akhirnya di dalam tajuk ulasan dari syabudin.com, di dalam tajuk ini, pengundi kini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakilinya. Adakah kita boleh kata Sanusi sendiri dan PAS diharamkan di dalam pertandingan pilihan raya negeri? Adakah kita boleh cakap begitu? Walaupun ada beberapa pendapat kepimpinan politik yang lain menyatakan bahwa pertuduhan yang dihadapi Sanusi tidak kena mengena dengan pilihan raya negeri. Menurut Anda, saudara-saudara, apakah pula bakal berlaku kepada Sanusi dan kepada kepimpinan PAS yang bakal bertanding pada pilihan raya negeri tidak lama lagi? Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu, like dan share. Anda juga boleh subscribe channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Teruskan bersama di dalam channel ini. Terima kasih telah menonton!